Tidak ada hadisnya, bila kita menyapu di malam hari, bakal diwarisi kefakiran? Tidak ada, jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada hadis yang maknanya seperti ini, barang siapa yang menyapu rumahnya di malam hari, maka dia akan diwarisi kefakiran, atau menyapu di malam hari ini akan mewariskan kefakiran. Tidak ada satupun hadis yang maknanya semacam ini, dan kita tidak boleh meyakini ini, dan keyakinan semacam ini, ini merupakan khurafat, khurafat artinya keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Yang boleh jadi ini merupakan ajaran dari kejawen, faham dari kejawen, atau faham dari luar Islam, faham-faham di luar Islam, yang itu banyak sekali mengaitkan hal-hal dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Salah satunya ini, barang siapa yang menyapu di malam hari, maka dia akan mendapatkan atau akan diwarisi kefakiran. Ini tidak benar, jadi syariat tidak melarang untuk menyapu rumah baik malam hari atau siang hari, tidak masalah, dan itu tidak akan menyebabkan kefakiran sama sekali. Tidak boleh seseorang memiliki kepercayaan atau keyakinan, kecuali dengan dasar dari dalil, ayat atau hadis. Dan ketika tidak ada hadisnya, maka tidak boleh takut akan sesuatu, atau pantang, tabu, pantang, menghindari sesuatu yang itu tidak dilarang oleh syariat. Tidak boleh meyakini semacam ini, Wallahu'ala. Terima kasih.